Halo guys, bertemu lagi di channel saya kita lanjut di video berikut ini nah tentunya bagi teman-teman yang baru datang jangan lupa di like kalau kalian nanti suka dengan video saya ya teman-teman nah kita lanjut di ada 9 fakta kereta api ini pasti belum pernah kamu tahu nah apakah kalian ingin tahu 9 fakta kereta api ini nanti apa saja oke langsung saja saya jelaskan nanti saya sebutkan 9 fakta itu apa saja ya disini ada tanggal 3 tahun 2016 oke guys sekarang langsung saja saya bacakan kamu yang tinggal di Jawa tahu Sumatera pasti gak asing dengan mudah transportasi kereta api kan dengan harga terjangkau bahkan gak jarang sering ada promote diskon harga tiketnya kamu bisa sampai ke tempat tujuan lebih cepat jika dibandingkan kendaraan beroda seperti bis, nah ini contohnya nih kendaraan beroda contohnya seperti bis, mobil, atau motor tentu lebih efektif dan efisien kalau kamu penggemannya apa saja yang kamu ketahui tentang kereta api nah disini ada pertanyaan teman-teman mungkin kamu belum tahu tentang 9 faktanya nih mungkin ini ya teman-teman belum tahu 9 faktanya apa saja maka langsung saja nanti kalian bisa melihat fakta-fakta dan sekalian saya jelaskan juga fakta-fakta apa nih fakta-fakta kereta api gitu berikut ini adalah informasi kereta api yang patut kamu tahu nah ini kalian tinggal baca saja ya yang saya blok ini sampai sini teman-teman oke teman-teman disini ada gambar kereta api yang masih menggunakan logo lama kalau sekarang sudah ini ya menggunakan logo baru sekarang eh sorry sorry kalau dulu kalau dulu itu masih menggunakan logo lama seperti ini ini ada gambar bisa dilihat saja oleh teman-teman kalau gitu ini saya bacakan saja ya teman-teman dan Richard Trevitich tahun 1771 sampai tahun 1833 dari Cornwall Inggris adalah sosok yang menemukan kereta api pertama kali pada tahun 1804 kala itu orangnya adalah lokomotif uap yang mampu membawa sejumlah orang dan barang dari satu tempat dan tempat lain tentu saja dengan waktu yang cepat nah ini teman-teman ini dia orangnya teman-teman ini orangnya bisa dilihat saja ya guys oleh kalian oke kita lanjut ya guys ilham pembuatan kereta api adalah ular bentuk kereta api sendiri memanjang dimana gerbong satu dengan yang lain saling terhubung persis ular yang bertubuh panjang nah ini contohnya seperti ular yang bertubuh panjang bisa dibayangkan kan oleh kalian nah ini ada gambar teman-teman ini kan kereta ini ya terlihat seperti ular yang bertubuh panjang bener kan sesuai dengan ini kan sesuai dengan penjelasan yang di atas ini tuh persis ular yang bertubuh panjang berarti ini kan terlihat seperti ular yang bertubuh panjang ya teman-teman tuh ini yang saya tunjuk teman-teman kereta api adalah salah satunya kendaraan yang gak memiliki setir seperti mobil, truk, bis, sepeda motor, pesawat terbang, dan kapal laut namun dengan sistemnya ini kereta api bisa berjalan melalui jalur rel nah ini teman-teman bisa dilihat ini dalam lokomotif yang lama seperti ini yang dilingkari teman-teman suara klakson kereta api melalui kerasiak klakson drog maupun bis yang ini berfrekuensi sebesar 400-700 ZV maka dari itu masih dari kejauhan saja sekitar 5 km kamu sudah bisa mendengar suara klaksonnya nah berarti teman-teman kan ini ya saya yakin teman-teman kan pasti pernah naik kereta kan nah saat ini teman-teman misalnya nih saat teman-teman berada di stasiun saat teman-teman berada di stasiun pasti teman-teman ini kan pasti melihat kereta yang datang dari ini kan dari misalnya dari timur stasiun atau barat stasiun gitu loh ya misalnya yang kereta tersebut misalnya masuknya di jalur 3 atau 2 nah aku yakin pasti teman-teman kan pernah naik kereta walaupun enggak naik kereta pastikan ingin teman-teman pernah hunting gitu kan di pinggir rail saat kereta ini mau melintas dari beberapa kilometer pastikan teman-teman tahu tahu kan suara klaksonnya itu dari beberapa kilometer itu dari beberapa ini ratusan kilometer itu suara klaksonnya sudah terdengar gitu nah aku yakin pasti teman-teman pernah mendengar saat kalian di stasiun maupun di pinggir rail walaupun kalian lagi tidak di stasiun gitu nah ini bagian lokomotif depan teman-teman kita lanjut yuk kereta api bisa berjalan maju dan mundur jadi ada kalanya lokomotif kereta api bergerak mundur karena bagian arah kepala berlawanan yaitu lokomotif bagian belakang yang bekerja nah masinis pun menghadap bagian depan seiring kereta api berjalan nah teman-teman ini bisa dilihat ini bagian lokomotif belakang ya teman-teman tuh seperti ini teman-teman bagian tubuh kereta api yang paling keras adalah lokomotif nah bagian tubuh kereta api yang paling keras bisa ini ya nah apa lokomotif ini ada penjelasan bahwa bagian tubuh kereta api yang paling keras adalah lokomotif berarti lokomotif itu tubuhnya keras banget ya teman-teman dibanding dengan tubuh kendaraan yang lain selain lokomotif gitu bukan gerbongnya akan tetapi yang lebih keras itu eh sorry-sorry teman-teman bukan yang lebih keras tapi yang paling keras tubuh yang paling keras adalah belakang lokomotif adalah belakang lokomotif gitu maupun juga depan lokomotif gitu gak heran kalau ketika kereta api bertabrakan dengan bis, mobil atau truk justru kendaraan lain yang ringsek sedangkan lokomotif gak hancur nah ini bukti teman-teman bahwa tubuh lokomotif itu memang keras gitu loh kalau nabrak kendaraan itu memang gak sampai hancur kalau mobil kan masih bisa hancur gitu nah ini faktanya teman-teman kalau ada bukti nih teman-teman kereta misalnya nabrak bis atau truk itu memang gak hancur gitu beda kalau tabrakan sama kereta api maka lokomotif yang saling menghantam akan membuat banyak satu sama lain nah ini ada yang terkecuali teman-teman jika kereta api saling bertabrakan dengan kereta api nah biasanya dua kabin itu kabin-kabin masinis itu nanti bisa hancur gitu kan saling hancur gitu lah dua ini dua kabin masinis gitu misalnya begini ada kereta api ini namanya Jayakarta terus kereta api Gaiber Malam Selatan nah dari dua kereta itu pasti menggunakan dua lokomotif nah kalau saat ini dua kereta tersebut saling bertabrakan maka kedua lokomotif tersebut bisa hancur kepalanya gitu kan oke ya kita lanjut ya teman-teman nah disini ada lokomotif CC203 teman-teman nah ini lagi dimana nih teman-teman ini lagi di trunetable namanya satu lokomotif kereta api mampu menarik lebih dari 30 buah gerbang wow luar biasa sekali teman-teman pada setiap kereta api khusus diesel bagian gerbang yang paling belakang bukan hanya berguna menyimpan barang besar layaknya gudang namun juga berfungsi sebagai genset pada malam hari walaupun tanpa lokomotif genset ini bisa menyalakan listrik pada setiap gerbang berumpang seperti ini lampu-lampu yang ada di gerbang nah itu kan dari genset di gerbang kan pasti ada ini ya lampu-lampu buat ini berumpang supaya di dalam gerbang itu terang gak gelap gitu walaupun tanpa lokomotif genset ini bisa menyalakan listrik pada setiap gerbang berumpang luar biasa sekali ya teman-teman baik itu listrik untuk ini apa tuh untuk ngecas hp laptop dari kelas eksekutif bisnis dan ekonomi nah di setiap kelas kereta gitu pasti genset bisa menyalakan listrik yang ada di dalam kereta gitu nah ini ada kereta teman-teman bisa dilihat ya bagus sekali ya teman-teman seperti ular yang bertubuh panjang lanjut teman-teman kereta api di Indonesia yang dikelola oleh PT KAI sudah memanfaatkan sebayang 320 lokomotif ini jumlah lokomotif yang ada di PT KAI teman-teman ini pabrik yang membuat lokomotif yaitu buatan GE Transportation Amerika Serikat nah ini pabriknya ada di Amerika Serikat yang ini teman-teman pabriknya ada di Amerika Serikat yang membuat lokomotif yang membuat lokomotif yang ada di PT KAI gitu setiap tahunnya ada 200 juta orang yang diangkut oleh kereta api ini salah satu lokomotif buatan GE adalah lokomotif CC206 nah CC206 ini terpasuk lokomotif buatannya GE Transportation yang diproduksi di Amerika Serikat teman-teman yang dibuat pada tahun 2012 sampai 2013 dan tahun 2015 sampai tahun 2016 nah ini tahun pembuatan lokomotif seri CC206 teman-teman untuk angkutan barang dan penumpang di Pulau Jawa dan Sumatera lokomotif ini dimiliki depo induk Yogyakarta untuk menarik kereta api Argo Dewi Pangga di stasiun Purwagerto mungkin kamu pernah naik aku yakin pasti teman-teman sebagian ada yang pernah naik kereta api Argo Dewi Pangga kan iya pasti iya jawabannya walaupun ini gak semua teman-teman yang naik kereta api Argo Dewi Pangga tapi aku yakin sebagian dari teman-teman pasti pernah naik kereta api Argo Dewi Pangga nah ini teman-teman maksud dari ini ya maksud dari penjelasan di atas ini lokomotif buatan GE Transportation yang dibuat di Amerika Serikat teman-teman nah ini ada di pelabuhan mana nih teman-teman saya kurang tahu juga ini nama pelabuhannya pelabuhan apa ini kereta api baru saja ini ada gambar kereta api baru saja diturunkan dari kapal ke truk mungkin ini mau dibawa kemana gitu oke guys sekian dari saya mungkin itu saja 9 fakta yang telah saya bacakan kepada kalian jika kalian suka dengan video saya tentunya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman dan tolong share kepada teman-teman kalian kalau ada teman-teman kalian yang suka dengan ini ya video saya supaya teman-teman bisa mengetahui 9 fakta kereta api ini dan tolong bantu channel saya bisa bergembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh